selamat menikmati NPWP online ini dashboardnya silakan belum punya akun klik daftar kemudian masukkan email aktif Anda karena dia akan mengirim verifikasinya melalui email aktif Anda daftar email sudah oke ini saya tadi sudah daftar email sudah dipakai ya nanti dia verifikasinya ke email kita langsung seperti ini ada tulisan e-registrasi kita klik link verifikasi kita klik link verifikasi maka kita tinggal membuat disini kita kali ini akan mencoba membuat NPWP untuk yayasan ya untuk yayasan kita membuat NPWP untuk yayasan oke kita buat disini badan kemudian namanya nama hiasannya ya kemudian kita gunakan password yang kita bisa buka ini digunakan nanti untuk kita login kemudian nomor telpon kita kemudian kita pilih yang mudah saja ini pertanyaan kalau seandainya kita lupa password kita isikan capcahnya rd3ai daftar dia akan menuju ke email lagi ya maju ke email dia masuk ke email ataupun ke bagian sub spam juga bisa oke kita lihat dia masuk ke kotak masuk email ya ini kita klik lagi ke link registrasinya klik disini ya kita masuk saja dengan ini dengan password yang tadi yang kita gunakan untuk mendaftar tadi silahkan login kemudian kita mulai mengisi identitas ini ya kalau kita lembaganya cuma satu oke cuman kita sendiri berarti kita isi pusat disini lembaga kita ini pusat kemudian jenis profit kalau yayasan biasanya non-profit kita cari yayasan ya non-profit pemilik modal pemilik modal dalam negeri PMDM pemilik modal dalam negeri kemudian kita buat alamatnya lengkap-lengkap boleh bloknya belalau nomor 1 RT 1 3 huruf ini 4001 RW 00 001 001 kode wilayah kita cari disini kecamatan Lombok Linggal utara 1 diantar cari saja utara 1 yang ada ininya ya ini ya yang ini aja belalau 1 yang ini oke belalau 1 yang ini ya pilih ya sesuai ya kalau 1 kemudian nomor telepon 07 33 32 38 38 51 nomor HP kita saja oke kemudian packnya boleh diisi sama dengan sini sama dengan sini juga boleh kemudian next data belum lengkap ada yang belum diisi tadi sudah diisi oke sudah selesai kemudian nomor notaris 19 tempat lubuk linggal kemudian tanggal notarisnya kita lihat dulu oke surat menyurat notarisnya 2 Februari 2010 10 tahun yang lalu kemudian kemudian nama notarisnya rita sang dewi tidak usah poliklar ya nomor akte perubahan nomor akte perubahannya ini yang agak kurang paham kita isi saja yang nomor akte yang ada di sini ya ahu titik kosong enam dua sembilan ah titik ah titik kosong dua titik kosong satu tahun 2010 ini tahun baku pajaknya mulai januari sampai dengan desember ya jenis usaha nah ini yang agak agak kegiatannya itu pendidikan cuman kan dia ada beberapa lembaga pendidikannya kita buat kata kuncinya sini pendidikan kita cari saja jenis pendidikan sekolah menengah pertama Madrasa Sanawiyah padahal kita ada SD ada SMP kita cek lagi kita buat saja ya 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 san gak ada ya kita harus memilih salah satu di antara ini padahal dia lembaganya ini konstruksi jenis jasa pendidikan sekolah dasar kita cari yang memang benar-benar jenis jasa pendidikan lain pemerintah pendidikan kesehatan swasta jenis jasa pendidikan bahasa swasta pendidikan komputer ini agak susah ya jenis jasa pendidikan bimbingan belajar konseling swasta pendidikan teknik swasta jenis pendidikan lainnya swasta jenis pendidikan lainnya swasta apakah ya harus memilih yang itu kayaknya saya harus memilih jenis pendidikan lainnya swasta karena lembaga saya itu ada SD ada SMP saya pilih ini saja merek dagang kita tulis saja ini nama yayasan berhubung ini punya yayasan ya kalau kalau sekolahnya sendiri masing-masing sudah punya NPP kita cek oke lanjut kemudian daftar penanam modal ini pengurus saja kita pilih pengurus kemudian utama warga negara kita pilih salah satu saja kita masukkan NPP pengurusnya saja 79 682 4407 303 000 oke oke nah ini ada identitas ini benar ya identitas membuat yayasannya atau ketua yayasannya ini Zulhaidir oke simpan kita coba simpan jabatannya harus diisi ya ketua yayasan tidak boleh kosong ya ketua yayasan oke kita simpan oke berhasil ya berhasil ditambahkan Alhamdulillah kita lanjut next kemudian identitas pendanggung jawab ini kita cek lagi boleh kita ganti oh tidak bisa diganti saya belum lapor kembali ini padahal sudah berubah alamatnya eh sama persis ya oke lanjut next saja kalau bisa nah sekarang kita pilih KTP paspor pengurus ya kita upload ya inilah inilah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati token berhasil terkirim ke kita buka lagi email token berhasil terkirim kemudian masukkan kirim permohonan kirim permohonan kemudian kita masukkan token yang didapat tadi ya ini tokennya oke kita coba selamat menikmati selamat menikmati yang jelas dari director jadwal pajak baca sendiri ya kita kirim saja oke tutup anda telah terdaftar sebagai wajib pajak dengan nomor lbwp lbwp itu nomornya ya kita cetak cetak kartu nbwp kita langsung ya tidak bisa cetak jadi dicatat saja nomornya lbwp kita cari dan kita cari verifikasi sudah ya sudah punya nbwp kini tuh sahabat pendidikan kampung sekedar cara kita mendaftar nbwp dengan menggunakan online ya tinggal dicatat saja kata nbwp nya dan individu pun bisa kita lakukan secara online dukung terus yana pendidikan kampung dengan cara subscribe like dan share see you the next video Assalamualaikum Wr Wb